Halo apa kabar semuanya Pertemuan lagi saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel Oke teman-teman semuanya Dalam Tutorial kali ini kita akan membahas Bagaimana kita meningkatkan performa Windows 10 Kenapa saya buat tutorial ini Karena sebelumnya saya sudah lakukan polling Di story youtube saya Jadi disana saya Membuat 2 polling Jadi kalian bisa Milih apakah Windows 10 Yang kalian pake itu ringan Atau berat Jadi kebanyakan yang milih itu Windows 10 nya berat Oke kita akan kupas Satu persatu Kenapa penyebab Windows 10 itu Lambat dan bagaimana cara Mengatasinya atau meningkatkan Performa Windows 10 ini Oke yang pertama Silahkan teman-teman semuanya Cek dulu di Windows Start Dengan cara mengklik Klik kanan kemudian kita pilih ke sistem Lihat apakah Windows Kalian sudah up to date atau belum Nah disini di about Kita bisa melihat Mengecek Versi window nya itu Window berapa Kita scroll ke bawah Nah di Windows specification Ini saya menggunakan Windows 10 Pro ya Kemudian versinya Saya sudah di update Yang tadinya 18 berapa Sekarang jadi 19.03 Nah langkah pertama adalah Untuk membuat suatu Meningkatkan performa Di Windows 10 Silahkan kalian lakukan update Update nya itu bisa Ada dua cara ya Bisa kalian klik start Kemudian teman-teman semuanya Langsung ke menu setting Kemudian yang selanjutnya Kalian pilih ke update Kemudian teman-teman semuanya Langsung pilih disini Check for update Ada sebagian Windows 10 Yang tidak bisa update dari sana Jadi kita harus mendownload Windows 10 update assistant Teman-teman semuanya Kalian langsung aja Dicari aja software nya Di Microsoft nya langsung Jadi kalian tinggal tulis aja Di pencarian Google Windows 10 update assistant Nanti ada Langsung silahkan di update Ya Nah kalau sudah di update Jadi Windows 19.03 Windows 10 versinya 19.03 Itu yang pertama Berarti kalian harus Mengupdate Windows kalian Kalau misalkan terjadi Lag dalam performance Atau kinerja di Windows 10 kalian Yang kedua Silahkan matikan Apa namanya Di sistem konfigurasi Service-service Atau Sistem-sistem yang tidak terpakai Caranya klik start Yang tadi Kemudian kita buka Yang namanya Sistem configuration Nanti akan tampil seperti ini Nah disini kita pilih ke service Nah disini Kebetulan saya sudah Disable semua ya Agar supaya tidak lag Nah caranya bagaimana Jadi jangan sampai Semuanya di disable Teman-teman semuanya Jadi teman-teman semuanya Pilih Hidden all microsoft service Di centang saja Nanti disini ada listnya Mana saja yang ter-checklist Nah biasanya Kalau misalkan Belum ter-checklist Maka tampilannya akan Seperti ini teman-teman semuanya Akan banyak sekali Yang ter-checklist Nah ini bisa Mempengaruhi kinerja kita Makanya kita langsung saja Diklik hidden Langsung kita pilih Disable all saja Kemudian yang kedua Setelah service Kemudian kita pergi ke startup Startup ini apabila Teman-teman semuanya Mengalami kendala Lama pas loading Kepada Apa namanya Screennya Atau kepada Starman Nuna Caranya gampang saja Kita pilih startup Kemudian kita Open tax manager Kemudian kita Disablekan Program yang tidak perlu Nanti ini Kalau di enable kan Ini nanti akan Mempengaruhi kepada Starting window nya Nah seperti ini Ini kalau misalkan Apa namanya Di enable semuanya Maka akan Performancenya akan berat Teman-teman semuanya Jadi Pilihlah program Yang paling penting Untuk diaktifkan Ketika boot Seperti itu Oke setelah itu Silahkan kalian restart Window kalian Dan Silahkan Nikmati saja Kinerja Di window 10 Yang Akan berbeda Daripada sebelumnya Saya Iman Budiman Dari Iman Budiman channel Jangan lupa like Comment and subscribe Follow juga instagram saya Di Iman Underscon Budiman Kalau mau request tutorial Boleh banget Silahkan kalian tulis di komentar And See you Next time